Ibu dan anak ini menjadi korban pembunuhan keji seorang tukang galon atau pengantar galon di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata juga berniat memperkosa ibu dari bocah tersebut. Aksi pembunuhan sadis ini terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelakunya. Sri Ernawati 34 tahun dan anaknya, Muhammad Adri 9 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam kamar kos, sekitar pukul 12.30 Wita, Minggu, tanggal 27 Juni 2021. Terungkap, pelaku pembunuhan AS 19 tahun berniat memperkosa Sri Ernawati. Namun, korban kemudian melakukan perlawanan. Panik dengan perlawanan itu, tukang galon lalu menikam korban menggunakan pisau dapur. Tak sampai di situ, pelaku juga menghabisi anak korban yang baru keluar kamar mandi. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati